Satu hal yang saya selalu apa ya, simak ya pak Tidak ada orang sukses yang gak berbakti sama orang tuanya Khususnya ibu pak Iya, saya jujur aja Kalau mengingat ibu saya Mengingat aja Kita, kita apa namanya Kita Pasti ya kalau gak bicara orang tua khususnya ibu Bener-bener Saya ada penyempatnya untuk saya sama penyempatnya Jadi saya panjang Kita cobain lontong padang ini namanya Ini pertama kalinya saya makan Siap pak Saya pertama kalinya makan lontong padang Ini mie, mie, mie biasa gitu pak Mie, mie biasa dibuat Enak aja Enak banget sumpah Tapi John coba ini enak Ini dulu pak, saya suka ayam pedas juga pak Ini enak banget ya pak Jadi John itu tiga bersaudara pak Kakak saya perempuan Mualaf duluan Oke Dapet orang Bukit Tinggi itu Adik saya Mualaf duluan Dapet orang Palestina Keturunan Keturunan Palestina Tapi WNA Amerika Kemudian John yang terakhir Mualaf Kemudian John yang terakhir Mualaf Jadi anak mama saya tiga Iya Tiga-tiganya Mualaf Cua Dan semuanya Didukung penuh oleh orang tua Bahkan ketika John Mualaf Baju kokoknya Peciknya Semua yang nyiapin mama saya Oh Tahun 2019 Oktober Karena Orang tua saya itu Sangat Apa ya Menjujung tinggi yang namanya Toleransi Dan Sangat percaya bahwa Semua agama itu mengajarkan hal yang baik pak Pasti hal yang baik Yang jelek itu kadang sifat manusianya pak Jadi Apapun agama yang dipilih Toh anak-anak udah Bisa menyentuhkan petugasinya Pilihannya Jadi hidup itu adalah pilihan Jadi papa mama saya itu sampai sekarang Masih pelayanan di gereja Anak-anak-anaknya Tiga-tiganya Anak-anaknya Semuanya Mualaf Dan semuanya ke masjid Semuanya ibadah Semuanya ini Hehehe Suatu yang sangat luar biasa itu Dan saya Yakin ya pak Hidayah itu Bisa datang kapanpun Datang Nanti Saya selalu berdoa Orang tua saya Dapat hidayah Dengan melihat Anaknya John Nelbeb ini Habis Mualaf Kerja keras Mengamalkan betul-betul Apa Ajaran Islam yang benar Karena Waktu John Mualaf pak Kaya Hidayah Bukhari Sampaikan ke John Mimba Kunci sukses dalam Islam Hanya ada dua Hablan min Allah Hablan min Allah Jadi Ibadah Kepada Tuhan Dan Sesama manusia itu Kita memperbanyak Silaturahim Silaturahim itu luas pak Salah satunya juga hubungan kita Sama orang tua pak Jangan pernah sakiti hati ibu Jangan pernah membentak Menyakiti hati ibu Berusaha memuliakan orang tua Selama Mumpung orang tua masih hidup pak Gitu pak Jadi Saya cerita sama John Kenapa Orang banyak bertanya sama saya Ketika saya Umur Baru naik kelas di masjid Baru naik kelas Masjid Masjid 20 tahun itu pak Ya Umur Baru 10 tahun 11 tahun Setelah itu Karena hidup di kampung sangat miskin Ya Bapak saya juga ada pergi merantau Ya Ibu saya ambil upah Oke Kerja sama orang Karena di kampung itu Ya Yang paling miskin kita lah Orang semuanya punya sawah Punya krapah Ibu saya tidak Itu benar-benar 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 Jadi ibu itu Waktu kecil itu udah yatim piatu Hmm Nah Kerat-kerat Nah Tapi Saya lihat kehidupan itu dari kecil Saya lihat Ibu saya susah sekali Dari kecil itu ku udah bertekad Kampung saya itu miskin Saya ingin lawan miskin ini Saya ingin lawan Dan saya bertekad Dan dengan banyak cerita yang lain Satu cerita Saya bilang sama emak saya Hmm Mak Aku pergi merantau Hmm Setelah dirantau Lebih kurang 6 bulan Emak saya jemput ke kampung ini Kita tinggal di kampung miskin ini Oh Jadi Bapak baru pertama merantau Udah berani janjiin ke orang tua 6 bulan Bapak mau jemput 6 bulan Dan saya jemput 6 bulan Bener-bener Bapak Tepatin Bapak jemput Orang tua Orang tanya Kerja apa disana Ya Alhamdulillah Saya bisa jadikan naik oplek Bisa jadikan naik disitu Setelah saya jemput orang tua saya Bisa modal yang lama Atau tujuh loreng Orang macam-macam lah Kita hidup Yang penting Saya tidak pernah minta-minta Kepada orang Mentalitas Dan saya Tidak pernah satu kata pun Jangan bantai ibu saya Dan setiap Yang namanya Lebaran aji Lebaran Individri Saya punya ursanya Nama mama saya Habis sholat Saya korma ibu saya Tidak pernah sampai dia meninggal Berarti Berpuluh tahunnya Saya tetap sama ibu saya Sesibuk apapun saya Ketika ibu saya Batu aja Dia nelfon saya Semua pekerjaan saya tinggal Tuh luar biasa Semua pekerjaan saya tinggal Saya perangkat Jadi kepada Ijo sampaikan tadi Kepada teman-teman kita Yang masih punya ibu bapak Luangkan waktu Untuk beliau Iya Saya jujur aja Kalau Ini ingat ibu saya Yang ingat aja Kita Kita Apa namanya Kita Pasti ya Kalau udah bicara orang tua Khususnya ibu Oh Saya ada punya pekerjaan saya Saya Jadi saya Saya panjang Tapi memang Memang dari kecil Pak Basco ini memang Sosok yang sangat dekat Dengan ibu ya pak Sangat 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 dekat Sangat sayang dengan ibu Saya Saya selalu membuat ibu saya tersenyum Masya Allah Masya Allah Luar biasa pak Anda bisa bayangin ya Aku seorang Anak Miskin Tidak Berpendidikan Tidak Tamat sekolah loh saya Bapak itu Cuma SD aja Serius pak Serius Masa gak serius Cuma SD Hanya tamat SD aja Nah Habis itu Kisah saya itulah Tapi saya Tidak Egois dalam hidup Adik saya tetap sekolah Kakak saya tetap sekolah Saya anak laki-laki yang belum besar Dan saya harus bertanggung jawab untuk keluarga saya Yang luar biasa itu John Kedua orang tua saya Menikmati Iya Ketika keberhasilan saya Masya Allah Itu yang paling penting Iya Saya dapat duit pertama ketika itu Saya hasil Jual beli tanah Saya membantu orang menjual tanahnya Saya dapat duit waktu itu 7 juta Iya Tahun 86 lah ya Iya Dan saya belum punya rumah Iya Masih sewa rumah Iya Masih sewa rumah Tapi ketika saya negosiasi itu Saya Saya datangin mama saya Amak Saya panggil amak Amak Kalau jadi ini mah Eee Orang beli tanah ini Orang jadi ini Transasi Saya dapat Komisi Komisi saya ini Eee Sama dengan mama ini Aji Wah Dapat itu John Jadi John Uang itu langsung saya masuk ke GBI Langsung saya naik energi Amak saya Bener-bener ditepatin langsung Naik Aji Dan itu orang pertama di keluarga kami Keturun kami Pertamanya Aji Padahal multabeni berangkat dari desa termiski Iya Dan itu orang pertama Amak satu Pesawat Mama saya Saya juga belum waktu itu Jadi Jadi Terpaksud Amak Hasil kerja keras Pak Basco pertama kali Yang nikmatin Ibunda langsung Ibu Ini Aji Saya bangga Loh John John aja nih Dengar cerita Bapak ini Saya ikut Apa ya Emosi saya tetap Ikut ini juga Bangga Pak Ini saya sampaikan kepada Adik-adik kita Eee Eee Teman-teman kita Kalau ingin sukses Berusaha itu Hanya satu kata Yang pertama Kita berani memulai Iya Kalau kita berani memulai Membuat yang menurut orang tidak populer Menurut kita populer Kita lakukan itu Iya Itu kita sudah sukses 50% 51% Betul Daripada kita tidak sama sekali Dan kita orang gagal Betul Doa orang tua itu menyatai kita Langsung Langsung Dan Dan saya membuktikan Iya Ya Tapi kok Jalan kita lampang Iya Jalan kita longgar Apa yang kita cicitakan itu dapat Jadi Papa saya dari kecil selalu Ngajarin saya satu Kata ini Pak Kita Laki-laki Kalau perut kita lapar Iya Keluar dari rumah Iya Cari kerja apa aja Yang penting halal Jangan nipu orang Jangan nyakitin orang Jangan merugikan orang Iya Pasti bisa makan Itu kalimat track Jadi lanjutnya itu Kamu asal mau gerak Mau keluar rumah Mau kerja apa aja Yang penting halal Pasti bisa makan Iya Nah dari situ jadi saya Pendoman saya Pak Memang dalam proses hidup Pak Saya selalu mengingat tuh Orang tua saya Ibu khususnya Pak Bagaimana ibu itu Bertahun nyawa Sembilan bulan Karena Pak Kalau kita total aja Pak Iya Kita punya uang Berapa banyak pun Untuk membayar Apa yang sudah orang tua kita Lakukan Untuk membesarkan kita Di titik hari ini Iya Pak Enggak akan pernah bisa Jadi Dan John Pak Silaturahmi dengan banyak orang Sekarang Alhamdulillah dengan Dari dulu sih ya Cuman sekarang tuh Jadi Allah izinkan Bertemu dengan orang-orang hebat Salah satunya Pak Rasko Satu hal yang Saya selalu Apa ya Simak ya Pak Tidak ada orang sukses Yang gak berbakti Sama orang tuanya Khususnya ibu Pak Iya Jadi semua orang yang Di titik hari ini Sukses Orang yang sangat Memuliakan ibu Sangat Pak Pak Prabowo gitu Pak Sama ibunya itu Kan bener-bener yang Luar biasa banget gitu loh Pak Jadi memang Kunci sukses Itu sederhana Menurut John Pak Ketika kita berbakti sama orang tua Kita itu sudah megang Handle pintunya Oh iya Untuk tinggal kita gerakin aja Ya gitu Masuk ke pintu kesuksesan Betul gak Pak? Iya Iya tinggal kita dorong Iya tinggal kita dorong aja Tapi kalau Kita gak berbakti sama orang tua Gak asalnya sama orang tua Kita Kita diharamkan untuk memegang Pintu kesuksesan itu Pak Iya Betul ya Pak Saya melakukan itu Pak Iya Kan lebih extreme lagi saya Iya Apapun pekerjaan saya Mau membersmikan kantor Mau berjanji dengan siapapun Kalau saya Mama saya telepon Mbak Dia kurang batuk aja Saya bilang saya tarisnya Ambil tiket Saya berangkat Masya Allah Pak Tinggal Bapak batalin itu Pak Batalin semua Mau menjawab dengan siapa saja Saya bilang Menteri yang murah atau apapun Ya Allah Tapi Pak Sekarang John gantian ini Pak Gantian Kan John belum pernah kekebuni Pak Sosok wanita hebat Di balik kesuksesannya Oh iya ada Ada apa itu Pak Mama Sini Pak Nah Oh Masalah Ibu Bu Apa-apa ya Loh Cantik banget Bu Serius Ibu udah bergerak puluh nih Serius Bu Serius pada ibu ya Oh Ini Bapak ini Aslinya seperti ibu Aslinya seperti ibu Hanya ibu satu-satunya di dunia ini Yang benar-benar di Apa ya Di Saya ngeliatnya tuh benar-benar kagum gitu Itu ada dua-duanya ibu saya juga Nggak nggak maksudnya Maksudnya Ini Bapak ini kayak Jujur ya Pak Sampai detik ini tuh Masih bucin aja gitu loh Sampai ini Kita gini John Serius Dan kalau danya ke ibu Kemana saja saya Ibu pasti ada Satu haripun Satu haripun Iya Jadi kita satu paket ya Iya Satu paket Satu paket Perjuangan itu satu paket Itu memang Beliau sosok yang seperti itu Bucin gitu Bu Pernah Pernah nggak aku pergi dua hari ibu Nggak ikut aja Selalu ibu ikut ya Bu Selalu Ibu beruntung banget Golong Golong kadang-kadang Nggak ada yang bu istri Saya sendiri yang ikut Ibunya Elang 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 Maksudnya itu ibu yang pengen ikut Atau bapak yang maksa ikut Sama aja Sama aja Dua-duanya Ini bener-bener ini ya Bu Bisa jadi panutan kita semua Salah satu yang saya juga kan Istri juga nemenin dari Susah ya Waktu saya nikahin ibu itu Memodal Rp. 500.000 Di KUA aja Gitu Pasti juga bapak sama ibu juga punya Oh ibu ini kita tinggal di rupanya Saya mau tanya pak Dulu waktu bapak nikahin ibu Sudah makbur atau lagi proses Itu semuanya boleh dari bawah ya Oh Bener-bener Bentar sih Aku menikah dah 38 tahun 38 tahun menikah Ini saya mau tanya nih Bu Pasti ada dong Bu Satu aja Bu Yang bener-bener membuat Ibu Lita itu Waktu dinyatakan cinta Ayo nikah sama gua Gitu kan Sama bapak Satu Sikap bapak Atau kepribadian bapak yang Ibu Lita Paling membuat ibu itu jadi kayak Ya udah aku milikmu Gitu Apa Bu Satu aja Bu Yang bener-bener Yang bener-bener Ibu Pasti ada kan Bu Kita ketika Karena menikah itu kan Urusan Urusan yang sangat sakral Urusan yang sangat penting Dalam hidup ya Ibu sebagai perempuan kan Waktu diajakin Nikah sama bapak Kenal sama bapak Ini satu sikap yang ibu paling Membuat ibu Luluh hatinya itu Luluh Dari 15 Karena kan bukan orang kaya Bu Ya kalo dibilang ganteng Sosok Tidak 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 Bisa merantau, contoh aja nih sama teman-teman anak muda bahwa kalau jadi anak-anak merantau besok Saya merantau, lompang dengan mobil orang dan lompang dengan orang Sampai dirantau dan mulai sekadar sampai dirantau dan saya juga gak pernah loh merokok ya Jangan merokok gana, jangan dibakar uang, kita orang miskin, saya yang buang-buang Hanya itu aja pesan orang tua saya, gak saya langgar sampai sekarang Kalian boleh simak dan praktekkan langsung ya supaya kita semua bisa jadi orang sukses Bahwa sukses itu gak bisa nular, sukses itu bukan penyakit jadi gak bisa nular Sukses itu adalah bentuk usaha nyata tanpa banyak drama Karena tugas kita manusia adalah memperbanyak usaha, sisanya hari esok adalah urusan Tuhan Jangan mengatur Tuhan Jangan lupa like, komen, share dan jangan lupa di subscribe channel youtube gua John underscore LBF Kalau kamu suka dengan video-video yang saya bagikan di channel youtube saya Saya bantu support youtube saya dari 1 juta subscriber Yutubenya Pak Basko ada Bantu subscribe untuk channel youtube nya keluarga Basko guys Karena banyak banget konten-konten yang dengan nilai-nilai positif dan motivasi dan edukasi Yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan di aktivitas youtube nya keluarga Basko Di subscribe, like, share dan komen Pastinya Oke Sukses terus buat Pak Basko Terima kasih banyak Terima kasih Aku bangga ketemu John hari ini Terima kasih sama John yang meluangan waktunya dan ketemu pada hari ini Apa yang membuat saya senang dan bangga melihat John adalah sosok anak muda yang benar-benar fitting spiritnya tinggi Siap Ingat saya masa-masa saya muda dia Siap Saya adalah petarung Siap Seperti John Siap John pasti salah satu orang yang akan sukses Siap Pokoknya Pak, satu hal yang John janjikan Pak John akan terus memotivasi anak-anak muda Bahwa sukses itu hak semua orang Dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh Sukses bukan hanya haknya anak orang kaya atau pendidikan tinggi Semua orang pernah sukses di republik ini Contohnya kita Ya dengan cara yang benar pastinya Pak Gak boleh nipu Gak boleh nyuri Gak boleh nyakitin orang Insya Allah Dengan niat baik Sayang sama orang tua Insya Allah Kita semua mendapatkan kesuksesan dunia akhirat Amin Pak, selamat pagi Terima kasih Rena Jangan lupa ya Kasih tau Pak Bapak di.. 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 Di lagu lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa